Hai Cikgu, nama saya Faris. Saya nak tanya soalan boleh? Ya Faris, apa yang awak nak tanya itu? Cikgu pernah dengar tentang pengujian haiwan? Boleh Cikgu terangkan sedikit tentang pengujian haiwan? Oh, pengujian haiwan ialah uji-kaji sesuatu produk terhadap haiwan untuk mengetahui kesan sampingannya Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, boleh tengok video ini Terima kasih telah menonton! Antara video yang mengulas tentang video Save the Rough berkisahkan dokumentari hasil ceritaan dari Human Society International Di mana, Ralph the Rabbit ditemurama mengenai pekerjaan Dia menjelaskan, thanks to his employment, kerana pekerjaannya sebagai tikus makmal Dia tidak dapat melihat sebelah matanya dan juga salah satu telinganya kerana efek bahan kimia yang digunakan ke atasnya Bukan itu sahaja, dia juga mengalami luka di tulang belakang badan yang menyakitkan Kemudian, di pertengahan cerita, ada sebuah tangan mengeluarkannya dari rumahnya dan dia dikurung beberapa saat Kemudian, jarum suntikan dimasukkan ke dalam matanya yang baik Hasilnya, kedua-dua matanya telah pun buta Tujuan video ini dilakukan adalah untuk memberitahu bahawa haiwan menderita daripada menjadi bahan uji kaji Untuk membuat bahan kosmetik terutamanya Dan, sudah tiba masanya untuk kita mengubah kaedah ini dan mencari cara alternatif yang lain Kesimpulannya, ruksah terhadap menggunakan ubat daripada benda atau haiwan yang diharamkan itu hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut Yang pertama, nyawa manusia itu tak akan terancam jika dia tidak berubat Yang kedua, tiada ditemui ubat lain selain daripada ubat yang haram Yang ketiga, adanya pengakuan daripada seorang doktor muslim yang boleh dipercayai Baik pemeriksaan, kepakaran maupun agamanya Sebenarnya, banyak lagi sebab-sebab kenapa mereka melakukan animal testing Jika mempunyai cara alternatif lebih baik mengikutinya daripada mencela dan mengganggu haiwan yang juga mahluk Allah Jadi, apakah pendapat anda sebagai pencinta haiwan?